Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejar TV nah kali ini kejar TV mau mengajarkan teman-teman cara mengupload video supaya video di YouTube ya supaya rame gitu kan nah caranya bagaimana kita pertama sekali buka videonya channelnya di dashboardnya teman-teman teman-teman langsung aja upload video dan disini teman-teman langsung klik aja di sini lalu teman-teman lihat di sini kita mau misalnya ini ya n-screen Nah setelah itu dia akan mengupload di sini ada beberapa hal yang terus teman-teman isi nah kayak judul-judul ini menunjukkan isi dari video teman-teman teman-teman misalnya eh apa perkenalan kejar TV atau lain sebagainya atau misalnya tutorial komputer Nah jadi seperti ini ya yang keren sekali di kejar TV misalnya nah di deskripsi teman-teman silahkan dan deskripsikan secara singkat mengenai ini nah ini kita copy aja di bawah lalu kita ke sini dan di sini teman-teman bisa buat misalnya silahkan berkomentar dan subscribe nah seperti itu ya misalnya ini misalnya nah disini di thumbnail teman-teman silahkan buat thumbnailnya thumbnailnya ukuran yang yang bagus itu kalau menurutku ya 1280 dikali nah teman-teman setelah ini diisi di bagian deskripsi ini diisi teman-teman lihat di sini bagian thumbnail jadi teman-teman silahkan pilih ini thumbnail yang direkomendasikan oleh YouTube ya dari video teman-teman tapi kalau misalnya teman-teman mau yang lebih mantep lagi gitu kan teman-teman bisa upload thumbnailnya nah disini kenapa belum bisa karena ini harus di verifikasi terlebih dahulu jadi teman-teman bisa ya bisa membuat thumbnail itu ukurannya 1280x720 nah jadi nanti seperti ini hasilnya kita buat di photoshop ya nah di buat photoshop Hai eh tambung buatan mantu ya seterus terserah teman-teman ya tergantung kreasi teman-teman mau buatnya seperti ini kamu buat seperti itu gitu dan nah kita tunggu sebentar sampai CS3 nya keluar nah ini ini per table ya Nah ini teman-teman pilih file kemudian new di bagian ini di bagian white itu teman-teman pilih ya 1280 dikali 720 tapi kalau misalnya teman-teman resolusi videonya beda ya silahkan buat beda lagi juga Kenapa karena kalau misalnya resolusinya itu di atas ini ya kadang dia besar kadang kecil tergambar di bagian YouTube nah tamannya itu nah jadi terserah teman-teman mau buat apaan atau harus tuh habis itu teman-teman klik Oke nah ditampilan ini teman-teman bisa masukkan gambar dan segala macamnya nah kalau yang udah jadi punya aku kayak gini Open ya aku buat thumbnail baru aku dan thumbnail seperti ini nah kita klik aja jadi kalau punya aku tuh seperti ini jadi ya Nah ini tinggal ganti-ganti aja ini temanya ya lalu di bawah ini di belakang ini teman-teman bisa ganti kalau punya tuh ya nih nih bisa diganti matanya bisa dihilangin dan ini banyak ya udah banyak Nah jadi hasilnya supaya lebih tampil menarik nah ini kita close aja sesudah itu bagian playlist di playlist ini ini gunanya untuk mengkategorikan bagian mana yang mau teman-teman masukkan video ini misalnya aku tutupnya ke komputer ini mau dimasukkan di bagian komputer Nah tinggal teman-teman klik lalu buat playlist tinggal teman-teman tulis komputer Nah habis itu teman-teman klik buat dia sudah jadi lalu teman-teman klik ya checklist lalu selesai nah bagian penonton ini harus teman-teman isi karena adanya ini peraturan baru dari YouTube itu yang mana Hai takutnya terjadi eh penjualan anak dan sebagainya jadi dipilih ini videonya ini untuk anak-anak atau untuk tidak untuk anak-anak nah keunggulannya kalau misalnya kita buat video ini untuk anak-anak dia bakalan muncul di dua tempat di tempat umum ya lalu di tempat YouTube kids Nah kalau misalnya untuk umum nanti muncul juga cuman dia bahkan anak-anak di tukit itu bakal sikit dia-dia Nah jadi silahkan pilih ini tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak anak-anak kalau misalnya untuk anak-anak silahkan buat nanti muncul di tukit ya Nah disini teman-teman ada juga yang lainnya kalau misalnya kita buat video ini dibuat untuk anak-anak Nah kalau dibuat kita checklist seperti ini dia nanti fitur ini tidak ada fitur komentar tidak ada Nah jadi habis itu fitur minimize tidak ada juga jadi fiturnya dibatasin kalau tidak maka teman-teman akan diberikan keleluasaan nah kemudian kita pilih opsi lainnya nah disini kalau misalnya ada promosi berbayar ada yang enros dan sebagainya teman-teman bisa klik di sini video ini berisi promosi berbayar nah klik nah kemudian di bagian tag nah ini penting sekali ya banyak orang yang tidak mengisi tag tapi videonya viral ya memang umpira juga tapi ada juga yang dia mengisi tag dan banyak tekniknya itu eh berupa kayak pencarian ya kalau di Instagram kan hashtag kalau disini teklik nah caranya teman-teman buka situs yang namanya eh rapid text ya bukan rapid text ya rapid text disini teman-teman klik nah ini ini sangat mudah yang sudah digunakan ya jadi tinggal teman-teman tinggal buat disini enter your next your next video title nah misalnya kita tadi komputer jadi semua yang tentang komputer itu bakalan di carinya nah jadi kayak gini komputer-komputer dogears now we komputer komputer Rita yg blablabla sampai ke bawah nah kalau misalnya tutorial komputer bisa lebih mantap ya tutorial komputer lebih panjang lebih bagus lebih spesifik nah disini kita kliknya terus sampai ada keluar Hai siap nah tutor komputer atau terkoper NBK video tutorial komputer dan sebagainya teman-teman langsung copy ini bagian copy Oh ini ini ada cacetnya nah di bagian sini biasanya ada kopinya kopinya by using masing I agree Oh ndak kita klik I agree kemudian muncul ini copy netek copy step clipboard balik lagi ke sini teman-teman klik disini sampai dia muncul kursor lalu klik kanan tekan paste nah jadi seperti ini apakah tidak berliwahan tidak dia 500 kata ya biasanya 500 ini 500 karakter ya dan ini 460 jadi U sudah disesuaikan disini sama ini orang yang punya website ini jadi sudah disesuaikannya nah ini bagian ini 4 Nah kalau mau nambahkan subtitle teman-teman bisa disini bahasa subtitle dan teks silahkan pilih bahasanya itu sertifikasinya juga langsung upload subtitle nya ini tanggal lokasi perekamannya silahkan diisi tapi biasanya aku enggak isi dan lisensinya ini bisa teman-teman buat lisensi YouTube standar atau kreatif common artinya kalau misalnya lisensi YouTube standar itu biasanya itu original Nah kalau kreatif common itu biasanya bisa bisa di di edit ulang oleh orang lain ya Nah kemudian ini izinkan penyumbatan silahkan biarkan aja di ini kemudian publikasikan profit subscription biarkan seperti ini nah kategorinya teman-teman silahkan pilih misalnya kategorinya ini hobi ya hobi mana hobi hobi atau teknologi atau lain lain sebagainya sains teknologi dan itu saja kemudian teman-teman klik berikutnya nah disini teman-teman bisa tambahkan misalnya tambahkan layar akhir tapi di sini belum aktif karena ini baru ya baru dan gunanya untuk apa tambahkan layar aktif ini misalnya kalau misalnya kalau udah mau habis videonya kan misalnya ada ada nonton ini ya kan ada dua video yang bergerak-gerak itu menambah view jadi setelah ada dia menonton video kita dia kita bahkan menonton video yang lainnya Oke kemudian berikutnya di sini pengaturannya simpan atau publikasikan jadi teman-teman silahkan klik Pak simpan publikasikan ya pabrik 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 dan kemudian kalau mau teman-teman jadwalkan misalnya jadwalnya besok ya hari Senin jam 5 misalnya nah teman-teman silahkan klik jadwalkan nah jadi setelah itu baca ini kemudian teman-teman publikasikan Oke ini sangat gampang sekali ya Nah ini sudah dipublikasikan kita tutup dan di sini sudah muncul nah sudah muncul teman-teman jadi gampang banget ya nah teknik ini bisa kita ini kita lihat ya kita lihat tekinya misalnya ini kita copy kemudian kita akan pastikan ke sini eh di bagian ini siap nah ini ini kita lihat tekniknya udah muncul atau tidak nah ini bagian sini ini ini pakai vidik ya ya pakai vidik basic nah disini mana dia ini ini videotek yang sudah aku tambahkan tadi dari rapid text gunanya untuk apa tadi kan pasti bertanya-tanya ya supaya banyak pencariannya nah ini kita Hai biasanya ini ada apanya ada klik ini ya eh mungkin bukan rapid text itu B Budi itu B Budi nah disini mana dia tuh B Budi tuh B Budi tuh Aduh as login lagi ya padahal kalau disini kita bisa lihat nanti disini eh cek rankingnya teker kita cek nanti dia muncul ini komputer turut terel komputer UMBK satu misalnya kalau satu semua video kita ada 500 biji dan dimasukkan teknya semua n rupanya rupa-rupanya tek kita itu nomor satu semua Nah itu bisa temen-temen kayak kayak banyak videonya maksudnya Oke begitulah cara upload video di YouTube dari awal sampai akhir dan memasukkan teknya supaya dia rame yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman bagi yang belum mengerti silahkan tanyakan nanti aku tanya aku jawab ya kalau bisa aku jawab kalau nggak bisa ya nanti-nanti jawab dan juga ini ada tutorial lainnya nanti aku buat yaitu tutorial tutorial menjadikan SEO di YouTube ini yaitu set engine optimization yaitu supaya dia dari dari nggak ada ranking menjadi ranking dengan sebagainya gitu ya mudah-mudahan aku bisa buat nanti sampai jumpa video dan terima kasih tetap stay di sini di channel Kejap TV bye bye